hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia look kedua aku yang aku buat temanya ting keungungan gitu dan ini aku buat dari palette eyeshadow vokalur yang raw matte and electric aku harap kalian bisa suka dan belajar sama sama juga bisa menginspirasi selamat menonton guys ini eyeshadow vokalur shape natural nomor 4 sekarang ini kita apply ke muka dan telur leher secara merata oke ini kita apply sekitar aku ambil 3 pump kalau gak sama disini jadi ini nambah 1 pump ini kalau udah rata aku langsung conceal dark seal kelapa tapi aku tadi karena aku belum punya conceal luar beneran tapi ini warnanya lebih terang dari warna foundation tadi kalau itu aku buat juga di concealet cover aja di bawah mata seperti biasa jidat di tengah batang hidung dan atau kita blend pakai beauty blender ini udah aku baking pakai pada mask yang warna pink dan kita lanjut ke alis ini aku skip alisnya ya ya ini dia alisnya udah selesai dan udah aku conceal biar lebih tekis dan kelihatannya rapi ini aku conceal pakai foundationnya latulit yang rahel 2 terus ini bagian yang paling aku suka yaitu vocalur pro eyeshadow matte and electric ini aku baru beli baru punya dan itu warnanya kurang lebih sebelum itu kita akan set kelapa mata dengan bedak yang kita buat baking tadi biar lebih set karena powder kita mau powder itu katanya lebih keluar warnanya lebih pigmented dan memang banyak beauty vlogger yang udah senior yang bilang reviewnya vocalur ini is the best karena warnanya dan harganya juga yang sangat murah ini kita cek dulu ini kita mulai dengan warna jam atau tulisannya jam disini kita beri warna transisi dari ujung kelopak mata kita blend dan tarik ke dalam biar lebih soft yang lagi aku masih belajar jadi wajar kalau tidak kurang rapi kalau sudah selesai warna jam ini kita layup lagi di atas warna jam sedikit kita kasih warna gladiator karena warna itu lebih gelap dari warna jam tadi kita blend sampai ke dalam kalau sudah selesai ini kita layup lagi dengan warna lebih gelap dari warna jam dan gladiator itu warna ungu kalau lebih namanya purple tapi untuk di outer corner kita lebih tekankan lebih kita buat gelap di ujung mata biar lebih bergradasi jadi kita cuma tutup di ujung mata sudah selesai lanjut oke kalau sudah cukup berarti sekarang kita mau kasih warna shimmer itu warnanya treasure warna kayak silver tapi agak gold rose aku juga kurang bisa mendefinisikannya tapi yang jelas ini aku apply pakai jari aja dan jangan lupa biar lebih soft ini kita blend tapi aku ngeblendnya nggak salah pakai warna healthy biar lebih halus kelihatan oke kalau sudah kita apply eyeliner dan bulu mata palsu ini aku sudah tatang eyeliner di dalam mata selanjutnya kita hapus bakingernya selanjutnya kita coba seder ke ambulin kecil bedah sisanya biar hemat ya kalau sudah selanjutnya sudah bisa dipakai bedak sekarang kita mau lanjutkan buat mata satunya ini matanya sudah selesai tapi ini aku mau jelasin sebelumnya aku pakai untuk di lower line itu warna jam dan untuk di inner corner itu warna lingering biar mata lebih segar selanjut kita nge-contour hidung tapi disini memang aku nggak bisa nge-contour hidung aku nggak tahu juga kenapa pada saat itu alasan apa yang bikin aku buat garis di tengah hidung itu aku nggak tahu tapi pokoknya kalian kontour hidung terserah feelnya kalian pokoknya aku kayak gini dan kalau udah ini aku konturnya pakai eyeshadow palette warna ya yang seri A warna coklat di tengah aku nggak punya kontour yang bagus oke ini udah selesai dikandungin sampai ke lompat-lompat dan terus aja ke kontour raha walaupun nggak bisa ya ini aku skip karena sebelumnya aku pakai dash tapi aku pakai lipstick silk jauh yang nomor segera kalian bisa lihat di tutorial aku sebelumnya yang pertama aku apply terus ini aku apply brow bone warna lingerie di brow bone aku dan di inner corner sama sewarnanya terus terus kita apply juga di batang hidung biar lebih kelihatan macung mungkin ya memang kontour hidung aku tuh belum sukses dan belum bener dari itu aku langsung sampai di atas hidung ini apa sih ini terus kita ke aku jadikan highlight juga warna eyeshadow lingerie tadi lihat kalian bisa lihat super pigmented dan kayaknya aku disini kurang halus makanya jadi masih agak kaku gitu but it's okay because this learning and teaching oke kalau udah udah lanjut ke ya ini aku terakhir lanjut ke lipstick lipstick aku pakai lipstick kurbasari nomor 89 shirtnya jit ini aku apply aja full ke seluruh jadi aku oke aku nggak pakai lip liner karena belum punya dan nggak pakai kuas juga nggak bisa ribet pokoknya serapi mungkin deh aku buat disini oke selesai ya ini dia looknya semoga kalian suka eye makeupnya semuanya dari produk pokalur kalian bisa cek harganya di lazada aku dapetin itu dengan harga 110 ribu semoga bisa berbagi tips sama kalian and see you on my next video